Nah, kawan-kawan sekalian, saya ucapkan selamat datang, karena saya lupa ya, selamat datang kepada peserta dan juga kawan-kawan dari luar ITS. Bapak dari ITS. Nah, kawan-kawan dari BEM di luar ITS, dari kawan-kawan dari UI, saya lihat sudah bergabung, dari penyajaran dari UGM, selamat datang kawan-kawan di Indonesia, juga peserta dari luar ITS ya, juga banyak. Nah, kembali ke permasalahan tadi, sebenarnya kita sebagai pemuda, harusnya apa sih yang bisa kita lakukan, kan seperti itu. Tidak mungkin hanya menunggu, dan tidak mungkin hanya berjam diri, sebagai pengecut, ya, melakukan sesuatu, tapi kita harus berani mengambil resiko, berani mengambil strategi khusus, kira-kira kebetulannya akan dilakukan seperti apa, seperti itu. Nah, sambil menunggu Pak Dekan, ya, atau Pak Wakil Dekan, ya, kita bisa di sini merasakan diri sebagai orang vokasi, karena ke depannya saya kira banyak hal-hal sedampak yang berkaitan dengan pendidikan vokasi. Nah, contohnya adalah, kebetulan saya dari perusahaan teknik imat dokter sepil, jadi saya lihat proyek-proyek banyak yang dinanggurkan. Nanti kita akan berbicara lebih jauh, lebih banyak, bersama Bapak Wakil Gubernur, karena beliau selain juga eksekutif muda, beliau adalah muda yang memiliki banyak pengalaman, yang memiliki banyak ilmu dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang. Beliau juga pernah menjadi direktur eksekutif di Bank Dunia yang ada di Indonesia. Terima kasih. 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 kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara online, yang agak masalah kan di vokasi, yang di non-vokasi masih tidak bermasalah, yang vokasi adalah keterampilan yang menjadi andalanya, ternyata sekarang harus dengan virtual harus virtual, tapi tidak boleh surut kita semua, ya, kalau sampai surut, entah itu dunia pendidikan maupun mahasiswa maka jangan harap ke depan bangsa ini lebih baik, oleh karena itu dengan cara apapun, Anda sebagai mahasiswa dan harapan kami ke depan harus mencari solusi yang terbaik, untuk mengatasi atau menghadapi ke depan pendidikan vokasi mungkin yang khusus karena kebetulan saya adalah apa itu yang ngurus vokasi di ITS, ya, itu harus tetap berpegang teguh kepada kemampuan kompetensi kompetensi, kemudian juga apa itu harus berbasis kepada sertifikasi dan juga harus juga memiliki keterampilan yang tinggi itu adalah ciri khas dari vokasi namun demikian adik-adik yang berada di vokasi Anda tidak boleh Anda tidak boleh surut dalam apa itu mengelinkan dengan keilmuan yang lain atau kalau sering saya katakan adalah interdisiplin minimal ya Anda harus bisa berkomunikasi berkomunikasi secara ilmiah dengan disiplin ilmu yang lain karena persoalan bangsa ini tidak mungkin diselesaikan dengan monodisiplin jadi walaupun Anda seorang yang memiliki kemampuan yang kompetensi dalam bidangnya kemudian juga harus memiliki sertifikasi dan sebagainya ini tetap harus bisa bekerja sama dengan bidang ilmu yang lain minimal interdisiplin syukur-syukur kalau multidisiplin nah kalau multidisiplin tentu perlu effort yang besar walau karena itu ada adik sekalian yang saya hormati dan saya cintai tetap belajar apapun harus kita lakukan dan belajar yang paling apa itu yang paling efektif kita adalah berinteraksi dengan bidang keilmuan yang lain bidang keilmuan sendiri harus dalam dan juga tajam namun harus mampu berinteraksi dengan kiri dan kanan bahkan bisa memperluas wawasan nah saya kira itu mungkin yang perlu kita siapkan mindset dan juga pola pola hidup atau perilaku kita sebagai seorang mahasiswa kebetulan tahun 2012 sampai 2015 saya adalah mengurusi mahasiswaan ITS jadi tahu persis bagaimana kondisi mahasiswa di ITS maupun di Indonesia saya masih juri nasional apa itu BKM dan juga apa itu menjadi narasumber di bidang kemahasiswaan namun demikian Anda semua tentu yang sebagai pelaku-pelaku sejarah saat ini maupun yang akan datang tentu harus disiapkan semuanya kompetensi iya kemudian juga wawasan iya berinteraksi dengan bidang-bidang yang lain juga nah itulah mungkin bekal yang harus kita harus Anda peroleh termasuk di dalamnya mencari solusi-solusi mengidentifikasi persoalan nah ini yang penting ini ya harus mampu Anda mengidentifikasi persoalan sekecil apapun di lingkungan sekitar kita kemudian memberikan solusi terbaiknya dan juga sampai pada tahapan aplikasinya itulah mahasiswa Indonesia harapannya adalah menjadi tumpuan masa depan dari kita semua selamat berseminar berwebinar kepada adik-adik sekalian mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan sekaligus menjadi bekal Anda untuk ke depan nanti mohon maaf apabila dalam sambutannya ada yang khilaf dan apa itu yang kurang perkenan saya akhiri mas Darill sudah cukup saya cukup dan sekali lagi selamat beratih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Insyaallah saya ikuti seminarnya nanti ya baik baik terima kasih ya terima kasih untuk Pak Bambang sambutan dan juga stimulan semangat yang sudah diberikan kepada kami-kami sebagai mahasiswa memang betul yang dikatakan Pak Bambang tadi bahwa seharusnya kita sebagai pemuda sudah seharusnya merubah mindset dan juga merubah pandangan kita terhadap dunia tidak boleh kita menjadi pengecut begitu saja menunggu keadaan dan hanya diatur oleh keadaan tapi kita harus mampu dan berani mengatur keadaan dan juga membuat situasi tertentu oleh karena itu harapannya karena ketika kita berbicara tentang Indonesia dan ketika kita melihat tentang RPJMN nasional sampai 2024 bahwa memang betul Indonesia fokusannya memang kepada pendidikan fokasi yang ada di Indonesia dan itu sudah tercantum dalam RPJMN Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional oleh Presiden Jokowi Dodo nah rancangan-rancangan desolen dan juga desain yang digagas oleh Jokowi oleh Bapak Jokowi untuk pendidikan fokasi ada sedikit hambatan ketika kita melihat kondisi saat ini karena dari dampak COVID dari data yang saya miliki banyak pengangguran atau angka pengangguran yang meningkat angka kemiskinan yang meningkat walaupun juga ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang menutup diri bisa kita lihat brand makanan brand kuliner Pizza Hut itu kan kemarin-kemarin menjadi label kemewahan label suatu kekerenan seperti itu tapi kita lihat sekarang banyak Pizza Hut yang jualan di pinggir jalan 100 ribu dapat 4 itu artinya menunjukkan bahwa pukulan dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya menimpa kepada sektor kesehatan saja tetapi ekonomi pendidikan dan lain-lain itu seakan menjadi sebuah rantai dan sebuah ekosistem yang saling berterkaitan akibat dari pandemi ini jika dikatakan mana yang harus terlebih dahulu diperbaiki maka jawabannya kita harus memperbaiki diri sendiri dalam bidangnya sendiri artinya ketika orang kesehatan silahkan perbaiki kualitas pelayanannya orang ekonomi silahkan memikirkan bagaimana pemulihannya kita sebagai mahasiswa fokasi kita sebagai mahasiswa yang bergelut di bidang pendidikan harus juga memikirkan bagaimana agar pandemi ini tidak larut-larut dan juga segera bisa mencari outway atau jalan keluar dari pandemi ini semua nah harapannya dari kegiatan ini dengan judul webinar membangun mindset dan pula hidup dalam menghadapi tantangan dan peluang pendidikan vokasi di dunia kerja Pak Emil nanti harapannya bisa memberikan sebuah masukan kepada kawan-kawan pendidikan vokasi bagaimana merubah mindset dan juga menanamkan kiat-kiat agar sukses di dunia muda agar bisa memposisikan diri ketika berada di dunia kerja baik itu di BUMN ataupun swasta dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan seperti itu kita sambil menunggu Pak Emil Pak Emil sudah bergabung akun Zoom-nya tapi beliau masih ada telepon sepertinya kita tunggu saja nah dari situ saya kembali kasih apa istilahnya kasih perangsang atau kasih stimulus kepada kawan-kawan semua agar marilah kita bersama-sama saling bahu-membahu saling topang saling mendorong untuk mencari outway dari ini semua karena saya kira perubahan itu adalah sebuah keniscayaan artinya ketika kita tidak segera beradaptasi dan kita tidak segera mengambil kesempatan dan juga peluang dari perubahan itu sendiri maka kita akan terlibas oleh perubahan itu sendiri karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan oleh karena itu saya harap pemuda-pemuda mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia yang bergabung pada webinar pada pagi hari ini harapannya nanti bisa menyalurkan semangat-semangat tersebut minimal kepada lingkungan sekitar terhusus kepada kawan-kawan yang ada di organisasi teman-teman masing-masing seperti itu saya usul mas Dariel sementara misi waktu mungkin ada diskusi ada yang perlu ditanyakan atau apa ada yang perlu kita diskusikan silahkan monggo saja kalau saya bisa jawab ya saya jawab kalau enggak ya di pending begitu ya monggo yang lain mungkin banyak pengalaman dari perbualan yang lain yang luar biasa juga bisa sharing pengalaman khususnya dari kawan-kawan kampus lainnya kawan-kawan IKMVI yang sudah bergabung mungkin bisa berbagi pengalaman mungkin yang dipersilahkan selamat pagi Pak izin bertanya dari mana Mas saya Ervan Pak dari TS saya izin bertanya ke moderator terkait mekanisme pengajuan pertanyaannya seperti apa ya apa harus press hand dulu atau gimana ya nanti untuk mekanisme pertanyaannya langsung rise hand mungkin sama host nanti akan di unmute dan silahkan langsung mengejukan pertanyaan kepada Bapak Narasumber karena kalau ketik nanti terlalu lama ya dan tidak puas nanti penanyanya kalau mengetik siap-siap terima kasih Pak Daril sama-sama yang teman dari Politehnik ada di sini ada dari PENS ada Pak ada Mbak Ayun ya Alhamdulillah sekarang lagi ada program di Diksi apa itu Direkturat apa itu Fokasi Direktur Jenderal Fokasi itu adalah sertifikasi ya sertifikasi kompetensi monggo silahkan daftar paling lambat itu angka 27 terutama yang kuliah di akhir-akhir sayang ITS agak terambat karena baru tahu saya kemarin jadi gak bisa program jadi silahkan yang apa itu yang mau ikut sertifikasi kompetensi ada pelatihannya kemudian terakhir ikut di LSP ikut tes hampir semua Politehnik mengikuti ini ya karena memang bekal utama dari teman-teman Fokasi adalah salah satunya adalah sertifikasi ya sertifikasi itu yang menjadi unggulan dari teman-teman Fokasi kemarin narasumbernya sampai dari PENS juga itu narasumbernya itu oke monggo yang lain mungkin ada yang dari yang PENS mungkin saya tanya Mbak Ayu tadi Mbak Ayu halo halo ya Pak kuliahnya juga online juga apa praktikumnya gimana sama ya Pak sama online terus praktikum masih pakai server di aplikasi di laptop itu saja kabarnya sih nanti untuk praktikumnya mau di offline kan tapi kalau teori di lewat online ya kalau teori udah tapi masih ada keinginan untuk di offline kan praktikumnya iya masih ada kemungkinan kemungkinan besar masih yang Anu kan Surabaya Surabaya masih merah membara ini ya kemarin juga begitu waktu tes nanti di LSB nanti gimana ini Surabaya dan nggak bisa orang bareng-bareng sekian banyak mungkin di tempat lain masih mendingan tapi Surabaya betul merah ini mungkin dari yang lain pengalaman teman-teman yang dari perguranding lain atau dari politeknik lain tentang kegiatan praktik ini praktikum atau praktik gimana ada solusi atau juga sama virtual atau simulasi mungkin seperti di pen simulasi pakai komputer ya sama-sama mencari solusi terbaik silahkan yang punya pengalaman yang bagus sambil nunggu ya mas Daril baik Pak kita sharing ini program programnya vokasi luar biasa dirjen vokasi hampir tiap minggu kita ada program baru yang apa itu benar-benar pemerintah benar-benar apa itu memperhatikan penuh kepada vokasi itu ada yang izin bertanya dari mas Hazen tau mbak Hazen mas Hazen mas Hazen ya silahkan mas ya baik makasih moderator makasih Pak Bambang selamat pagi salam sejahtera buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik perkenalkan saya Hazen dari teknik infrastruktur sipil fakultas vokasi institut teknologi 10 november surabaya oke iya mas kebetulan saya masih sesuatu tahun terakhir iya iya saya izin bertanya kepada Pak Bambang secara khusus terkait dengan pendidikan vokasi ini kan kita lebih didoktrin bahwasannya 70% praktek 30% teori artinya kebanyakan ilmu kita itu kita gunakan kepada kemampuan-kemampuan yang sifatnya penerapan sementara pada kondisi pandemi seperti ini banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menerima mahasiswa-mahasiswa yang terkait dengan magang misalnya sementara di angkatan saya pada semester ini harusnya magang di industri untuk 6 bulan dan itu menjadi syarat kelulusan di ITS itu sendiri nah dari pihak fakultas sendiri dari pihak birokrasi itu sendiri apakah ada hal-hal lain atau ada solusi terkait dengan bagaimana mahasiswa vokasi di ITS secara khusus maupun di Indonesia secara umum untuk mengembangkan kemampuan terapannya dalam kondisi pandemi seperti ini kira-kira seperti itu Mbak Bambang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nanti dari perguruan tinggi lain di-share ya mungkin pengalaman-pengalamannya untuk mengatasi pandemi ini terutama magang magang industri kalau yang berstandar itu yang bersertifikat adalah PMMB itu sudah aturannya sudah jelas kemudian juga BUM-nya jelas walaupun sekarang ini juga tidak full apa itu bisa masuk karena pandemi ini namun ITS punya solusi makanya ada apa itu magang di ITS nah magang di kampus ITS jadi misalkan kalau apa itu di ITS ada masalah dengan AC mau masang AC mau apa itu mau menghitung luasannya dan sebagainya itu bisa nanti Anda magang misalkan anak instrumen anak teknik mesin konversi energi mungkin anak elektro itu bisa ikut magang seperti itu mulai desainnya sampai sistem elektrikalnya kemudian mungkin perpindahan panasnya jadi ITS memberikan solusi seperti itu jadi magang di ITS harapannya memang ini jalan sudah terakhir mau apa lagi nanti kami berusaha untuk tidak apa itu pokoknya tidak mengurangi mahasiswa pokoknya berusaha untuk tidak merugikan mahasiswa kalau memang sudah waktunya lulus ya harus lulus begitu nah salah satunya magang di ITS tidak tahu mungkin di perguruan tinggi lain kalau ada solusi silahkan kalau magang yang PMMB kan daftar itu ya sudah kalau yang ikut di sana silahkan tapi kan anak fokasi seperti di ITS ini kan berapa orang sekitar berapa setiap tahun sekitar 300-an yang harus diterima magang dimanapun berada dan ini setiap semester dan ini harus disalurkan oleh ITS oleh karena itu ada beberapa solusi salah satunya adalah bisa magang di ITS Mas Hazen kan Anda bisa apa itu bisa kalau infrastruktur sipil bisa menjadi konsultan merancang ini sebentar lagi kan mau bikin kantin fokasi ini nah ikut saja ini mendesain apa itu mulai mendesain sampai mengawasi apa itu mengawasi proyeknya ya itu adalah salah satu contoh untuk memberikan solusi magang di ITS harapannya tidak terlalu kalau kemampuan pasti ada reduksinya ya sudah pasti ada reduksinya tapi jangan sampai terlalu jauh makanya setiap anak harus jelas anunya arahannya itu tergantung pada resen pemimpinnya nah ini ITS memberikan jalan keluar seperti itu ya walaupun jalan keluar yang tidak 100% 60% 70% sudah buah aku sekali karena memang daripada Anda dirugikan artinya Anda tidak diterima di apa itu perusahaan-perusahaan sehingga Anda tidak bisa magang Anda waktunya lulus 8 semester ternyata tidak bisa lulus nah ini persoalan ada juga yang teknik kimia DTKI teknik kimia industri itu magang di UKM UKM yang kecil-kecil tidak apa-apa itu ya magang di UKM yang kecil monggo saja dia juga ikut apa itu mulai merancang apa itu produknya kemudian penjualannya diperbaiki kemudian administrasi keuangannya dan sebagainya nah itu justru mungkin pengalaman yang bagus itu magang di UKM yang kecil-kecil tapi harus tetap di bawah arahan dosen pembimbing yang seperti apa yang representasi terhadap kegiatan magang di UKM yang kecil-kecil di sekitar rumahnya ya nah itu tentu ada apa itu JPL-nya ada RPS-nya rencana pembelajaran selama satu selama empat bulan kalau ITS kan 14 SKS untuk empat bulan kalau lebih dari empat bulan bisa dikompensasi dengan mata kuliah yang lain ya jadi kalau apa itu enam bulan bisa dikompensasi tapi kalau KADEP-nya tidak mau kompensasi ya tetap 14 SKS jadi begitu magang industri magang yang dilakukan oleh ITS untuk memberikan solusi mencari solusi supaya mahasiswa tidak dirugikan ya namun kualitas harapannya juga masih terjaga begitu gimana narasumber sudah terhubung Mas Daril sudah join Pak tapi beliau masih menerima telepon oke oke itu sudah ini sudah join Pak selamat datang Pak Emil selamat datang Bapak Emil ini saya pembina mahasiswa ini di Vokasi terima kasih atas kesempatan diberikan ini jarang-jarang ini mahasiswa bisa dapat kesempatan yang baik kepada Pak Wakil Gubernur mudah-mudahan bermanfaat sekali nanti arahan maupun apa itu yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur selamat datang dan juga selamat pagi kepada Pak Emil Darda pada pagi hari ini Pak Emil kelihatan kadang sekali pada pagi hari ini baik saya akan mulai Pak sesuai dengan surat permohonan yang kami ajukan kepada Bapak Emil harapannya kami di sini sebagai pegiat-pegiat pendidikan vokasi yang ada di Indonesia kami harap bisa menerima masukan dari Bapak Wakil Gubernur selaku eksekutif muda dan juga pemuda yang sukses dalam berbagai bidang sedikit memberikan perubahan mindset dan juga menata pola hidup dalam menghadapi peluang dan tantangan pendidikan vokasi ke depannya karena saya kira akibat dari pandemi COVID-19 ini pendidikan vokasi yang sangat menerima dampaknya di bidang pendidikan bagaimana tidak karena pendidikan vokasi yang lebih banyak mengandalkan ilmu terapanya mengandalkan bagaimana keterampilan dalam praktikumnya itu sangat terhambat dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan juga kita sebagai pemuda harusnya bisa mempersiapkan diri dan juga mengambil peran dalam menghadapi perubahan ini karena perubahan adalah sebuah keniscayaan dan kita tidak boleh hanya diam saja mungkin Pak Emil yang lebih berpengalaman dan juga memiliki pengaruh khususnya di Jawa Timur sebagai orang nomor dua bisa memberikan sedikit lecutan semangat dan juga stimulus kepada kita semua sebagai pemuda-pemuda khususnya sebagai pemuda di pendidikan vokasi untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Emil Dardat untuk menyampaikan materinya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pimpinan dari program vokasi dan juga segenap panitia dan pengurus dari seminar kita pada pagi hari ini jadi tadi saya langsung ingin merespon apa yang dikatakan bahwa vokasi ini justru paling terdampak dari apa yang terjadi di sekitar kita nah kira-kira apa itu yang menyebabkan pandangan seperti itu ini kan menarik gitu ya karena banyak yang mengatakan sebenarnya vokasi ini adalah segmen sumber daya manusia yang justru lebih diminati karena mereka lebih paham bagaimana caranya langsung bekerja sehingga banyak yang meminati lulusan program vokasi karena diyakini program vokasi ini skillnya jelas untuk bisa langsung diaplikasikan di tempat kerja jadi itu tetapi kenapa kemudian ada pandangan yang sedikit berbeda nah ini menarik mungkin saya tidak langsung menjawab saya akan go through beberapa yang hal-hal yang ingin saya telah disiapkan kayaknya dengan tema hari ini lanjut lanjut lagi kalau kita lihat dunia ekonomi dunia hari ini ada banyak sekali hal yang membuat perubahan yang signifikan yang pertama ada sharing economy ini apa sih maksudnya sharing economy sharing economy ini adalah satu trend dimana contoh airbnb misalnya ya airbnb ini adalah satu platform agar seseorang yang memiliki kamar yang kosong bisa menyewakan kamar itu kepada pengunjung ya seperti hotel bedanya dia tidak perlu buka hotel dia hanya perlu kemudian menyampaikan di platform tersebut di tempat saya ada satu atau dua kamar dan inilah foto-foto dari ruangan saya bayangkan bagaimana ini mengancam hotel ya karena hotel misalnya dia harus hire pembersih khusus ya kan yang bersih-bersih khusus yang masak khusus ya dia harus nyiapin semua nah kalau di airbnb ini kan dia tinggal ini aja memang orang itu di rumah ya dia bersihin rumah ya dia ini gak ada ekstra kos yang harus dibayang misalnya dia juga ada cicilan yang harus dipenuhi ke bank ya kalau di hotel memang cicilan itu hanya untuk hotel itu tetapi kalau di sini cicilan itu sekaligus untuk dia nyicil rumahnya dia sendiri gitu jadi sharing ekonomi ini berdampak luar biasa kepada konsumen menjadi sangat kompetitif sangat terjangkau tetapi di sisi lain tentunya bisnis-bisnis tradisional jadi goyang ya antara kendaraan online dengan taksi biasa taksi biasa ya dia supirnya khusus dibayar khusus untuk bekerja sebagai driver taksi dia ngisi apa nyicilan mobil itu juga memang untuk modal mengembalikan modal sedangkan ada yang ya kadangnya dia nyetir sendiri kemudian dia tidak perlu full time yang penting ada tambahan income mobilnya juga dia gak perlu hitung sebagai biaya modal karena mobil dia sendiri nah inilah yang kemudian sharing economy ini merubah banyak sekali hal ya nah ini saya baru kasih satu contoh ya bayangkan bagaimana kemudian dampaknya cloud collaborative nah ini juga penting cloud apa itu cloud computing dulu kalau kita pengen punya sistem ya kita harus punya server sendiri kita install itu apa perangkat kerasnya banyak sekali supaya kita punya kapasitas untuk mengelola sebuah sistem ya di pemerintahan di perusahaan ya dan tentunya sistem itu selain biaya di depannya besar ya kemudian dia perlu orang untuk mengelola itu secara real time ya kemudian buat jaga jaringan buat ngecek ini gitu ya dan juga dia harus beli aplikasi nah tetapi sekarang orang tidak perlu mengunduh aplikasi tidak perlu punya server gede dia cukup terdaftar di cloud karena itu tinggal mengandalkan koneksi internet saja itu kemudian proses yang berat-berat itu dikirim ya jadi katakanlah ada data 50 mega tetapi kalau itu diproses ya data 50 mega itu diproses 100 ribu kali untuk bisa mendapatkan hasil atau disebut iterasi ya yang 50 mega ini bisa berkembang menjadi bergiga-giga gitu ya bahkan puluhan giga nah ini kan tentunya belum tentu bisa diakomodir di satu mesin tetapi ini cukup kirim file 50 mega ke cloud ke server yang ada di penyedia layanan komputasi awan atau cloud mereka yang akan mengolah jadi gak perlu punya memori besar gak perlu punya haris besar semua bisa diolah sana dibalikin lagi langsung sudah jadi hasilnya nah bayangkan apa dampaknya ya kepada penyedia server dan hardware dan sebagainya nah ini ini sudah contoh-contoh lalu mulai ada online health marketplace bahkan sekarang tv pun juga sudah bingung karena orang sekarang lebih banyak nonton dari media sosial dari youtube dari medsos instagram dan lain sebagainya ya jadi jarang yang mulai menonton di tv dan akibatnya sekarang artis-artis tv itu juga mulai lebih banyak bikin konten sendiri gitu bahkan sekarang tv juga bingung juga mau ngundang artis karena artisnya mungkin sudah punya sudah punya apa saluran tv sendiri sudah punya channel sendiri gitu dulu orang kalau mau dikenal publik harus masuk di tv sekarang ya tinggal masuk di situ di youtube dia bisa gitu nah ini ini tentunya merubah semua landscape-nya ya secara luar biasa lanjut nah ini kalau kita bicara ekonomi digital tadi kita sudah bahas lanjut lagi nah tambah lagi sekarang dengan adanya pandemi covid-19 ini ada yang apa istilahnya mengalami penurunan signifikan ada yang mengalami peningkatan ada yang diantaranya ini karena apa karena dengan adanya covid-19 kita dituntut atau dipaksa untuk mulai memaksimalkan teknologi digital ya sehingga sekarang pertanyaannya gitu ya lebih baik kita kembali seperti dulu atau kita akan berubah ke depannya kayak seperti ini sekarang apakah sekarang perlu gitu misalnya biaya untuk menyelenggarakan seminar dari mulai tempat dari mulai logistik transportasi untuk orangnya atau justru dengan begini ini lebih lebih efisien bisa-bisa ke depannya orang seminar begini semua sudah-sudah hampir gak ada lagi yang pengen ngadakan seminar beneran di tempat gitu karena lebih efisien ya bisa dapat naras sumber dari mana aja karena gak perlu harus naras sumbernya terbang gitu maka akan ada hal-hal juga yang potensi setelah pandemi ini selesai gak berubah gitu nah ini yang sudah dipetakan contohnya yang agak rawan ini adalah misalnya pariwisata penerbangan industri maiz-maiz ini meeting incentive convention and conference and exhibition ya pameran di kemudian restoran bar kemudian juga apa sinema olahraga mal pusat perbelanjaan otomotif mobil gitu ya kemudian juga bensinnya dan properti ini ini yang saat ini terganggu nah kita belum memetakan lagi kira-kira kalau setelah pandemi dari semua ini apa semua tetap akan turun atau enggak tapi yang jelas untuk properti yang bahaya adalah properti perkantoran dan mungkin pertokohan karena perkantoran dan pertokohan inilah yang akan kemudian kalau dulu orang masih bertahan lah gitu kita ngadapi ya mungkin ada toko mungkin ada kantor yang sebenarnya udah kebang-kempes situasinya ya tapi dia bertahan aja tapi setelah covid terpaksa dia anjrok betul nah mungkin habis ini dia udah memutuskan enggak usahlah gitu enggak dilanjutkan lagi ya ini bisa saja ini terjadi jadi sektor properti perkantoran atau properti pertokohan ini mungkin akan belum tentu dia bisa return lagi ya belum bisa bangkit lagi karena ya ini dia bahkan restoran pun akan ada segmentasi begitu ya gitu jadi akan ada segmentasi jenis-jenis restoran ya yang kemudian masih bisa bertahan dan yang tidak gitu dan dia harus punya keuntungan misalnya oke restoran ini enggak terkenal amat gitu ya rasanya juga biasa aja tapi lokasinya benar-benar strategis ya mungkin ini bisa bertahan gitu karena memang titik-titik itu akan tetap jadi titik strategis gitu ya atau mungkin akan terjadi dinamika misalnya ada 10 restoran di terminal sedangkan pengunjung terminal akan berkurang untuk selama-lamanya misalnya 10 ini ya enggak bisa nih bersaing ini ya kalau ada yang jago sedikit 1 atau 2 ya 2 ini akan survive yang 8 akan akan enggak enggak bertahan misalnya nah ini ini hal-hal seperti ini yang akan ini bagaimana peningkatan e-commerce meningkat logistik meningkat ya food delivery remote working streaming service media telekomunikasi telemedicine ya sekarang ini yang berkurang luar biasa kunjungan ke rumah sakit dan klinik ya kalau enggak kepepet orang enggak akan pergi sama sekali karena telemedicine sudah bergembang tadi saya cerita cloud services ya karena orang yang butuh computation yang lebih ya tinggal dikirim ke cloud aja lewat internet ya food wholesaler cleaning service dan home fitness ya nah yang ada diantaranya nih yang kita lagi coba lihat apa dampaknya terhadap perbankan terhadap pertanian ya karena pertanian orang tetap butuh makan tapi katanya ada perbedaan antara jenis makanan misalnya gini orang sering enggak makan kepiting di rumah itu mungkin jarang makan kepiting di rumah ya gitu atau makan ikan-ikan yang benar-benar eksotik gitu ya kayak kerapu bintang apa dan sebagainya misalnya itu makanan yang dimakan orang itu di restoran ya dimasak oleh chef yang luar biasa gitu ya nah sekarang dengan berkunjungnya kunjungan ke restoran maka kemungkinan segmen ini moditas makanan seperti ini tidak akan terlalu diminati misalnya tapi kami melihat bahwa kenyataannya sekarang dengan adanya penerapan dibukanya aktivitas ekonomi segmen-segmen yang seperti itu perlahan-lahan mulai memulihkan customer-nya jadi kayaknya ini masih ada harapan pabrik juga sama pabrik yang membuat fashion tekstil atau kerajinan itu agak sulit survive hari ini ya karena orang mencari apa produk-produk lain yang lebih urgent gitu nah untuk kedepannya kita gak tahu ini masih kita petakan pendidikan juga sama TK contohnya sekarang TK guru TK lagi stress semua karena apa karena kebijakan belajar di rumah bagi guru TK bagi anak-anak orang tua ah udahlah ngapain ngirim anak ke TK atau belajarnya di rumah juga ntar aja kalau udah gak sehingga guru TK kekurangan murid dan ini berpengaruh kepada tunjangan mereka dari kementerian ini kasihan juga ya lanjut lanjut lagi nah kita melihat sekarang bahwa secara bonus demografi ini banyak yang produktif gitu ya artinya banyak usia produktif usia yang mampu mengenerate masih bisa bekerja yang masih belum pensiun atau belum gak terlalu muda dan dia belum siap masuk ini kita ada di kisaran 68 sampai 69% dari 2015 di 2020 dia akan perlahan-lahan jadi 68,42 gitu nah ini di Jawa Timur ini tentunya potensi besar bagi kita tapi di sisi lain artinya ada banyak juga calon pengangguran kalau gak bisa menyediakan lapang kerja nah inilah sebabnya saya menyebutnya sebenarnya ekonomi ini seperti sebuah orkestra sebenarnya artinya apa kalau semua orang itu pesimis ya artinya semua orang ragu-ragu maka gak akan terjadi sesuatu ada rumah tangga dia khawatir akan terjadi resesi berkepanjangan dia memutuskan tidak belanja sama sekali akibat dia tidak belanja maka kemudian warung dekat rumahnya tidak ada yang beli akibat warung di rumahnya tidak ada yang beli ya maka dia tidak membeli produksi dari petani atau dari pabrik dari pabrik juga tidak menyerap dari petani ya dari petani katakanlah tidak menyerap pupuk dari ini dan katakanlah rumah tangga ini justru kerja di perusahaan pupuk akhirnya rumah tangga ini juga yang kena karena ini sirkulernya ini kepukul nah inilah sebabnya justru yang harus dibangun adalah optimisme bersama artinya semua berani produktif dan berani belanja dengan produktivitasnya artinya nah ini ini secara sederhana itulah ya yang namanya orkestra itu kalau seseorang memainkan nada ini di biola maka di cello-nya juga harus sama kemudian katakanlah di apa misalnya di trompetnya juga harus sama ya ini drum harus sinkron mereka gak nunggu yang satunya sudah atau belum pokoknya mereka yakin pada saat saya begini yang sana akan menekan note ini yang sana akan ini ini sekarang akan akan nyambung dengan nada ini akhirnya terjadilah sebuah orkestra nah ekonomi ini kalau tiba-tiba semua pesimis ya maka ambruk betul tapi kalau semuanya optimis ada syaratnya optimis tapi produktif nah disini kita masuk ya artinya orang itu belanja tapi dia tahu bahwa dia juga menghasilkan sesuatu yang akan terbeli akan terserah nah kualitas inilah yang menjadi penting ini dibutuhkan kecocokan dari dari apa yang dihasilkan barang dan jasa yang dihasilkan itu potensi terserapnya ada jadi kalau misalnya dia optimis tetapi yang dihasilkan produksinya adalah produk yang memang gak punya prospek sama sekali ya itu bisa jadi waste resource waste of resource atau terbuangnya sumber daya makanya kita mengasumsikan kalau kita membangun SDM yang kompeten mereka produktifitasnya adalah produktifitas yang pasti terserapasat gitu lanjut nah ini kalau kita lihat sekarang di bagi adik-adik sekalian yang sekarang kuliah di program vokasi ini minoritas betul ya artinya sangat-sangat luar biasa gitu ya di perkotaan ini hanya 12,56% yang melanjutkan ke perguruan tinggi di pedesaan 5,93% ini dari pemuda ini ya diukur ya gitu jadi saat ini benar-benar memang apa sangat kecil kalau saya melihat angkanya kalau gak salah dari SMA, SMK sekitar gak nyampe 30% yang melanjutkan ke perguruan tinggi nah oleh karena itu ini tantangan besar bagaimana lulusan perguruan tinggi ini jadi penggerak ya benar-benar menjadi penggerak yang bisa menggerakkan yang lain apa contohnya misalnya ada yang bilang oh semua SDM ini harus setara harus bagus semua gitu ya mungkin kita tetap perlu invest ya di SDM tertentu yang memang dia punya kapasitas yang benar-benar tinggi sekarang saya tanya misalnya semua orang bilang sekarang hebat ya dengan adanya e-commerce sekarang warung-warung bisa jualan ke rumah-rumah ya itu kan menggerakkan ekonomi kan toko-toko juga bisa jualan online ya guru-guru bisa mengajar pelajaran secara online ya dan sebagainya tapi kita mikir gak siapa yang bikin jaringan internetnya siapa yang merancang software-nya programming-nya kan butuh ya nah kita mengharapkan bahwa manakala negara kemudian membangun sebuah segmen SDM yang unggul dalam bidang teknologi dan sains ya ini mereka bukan kemudian menggunakan skill ini untuk memperbesar ya jadi kalau saya katakan ada dua macam bisnis ya yang satu besar karena dia menguasai sendi-sendi ekonomi yang sebenarnya bisa dibagi dengan masyarakat banyak misalnya dia bikin warung dia modali warung sampai kemana-mana dia danai semua gitu itulah sebabnya waktu saya jadi bupati dulu saya minta jejaring minimarket itu harus di atas kooperasi badan hukumnya sehingga masyarakat setempat punya kesempatan untuk merasakan rejeki dari jejaring minimarket tersebut ya jadi menurut saya bisnis-bisnis tertentu itu ada bisnis yang besarnya itu karena dia ngambilin peluang bisnisnya orang kecil tapi ada bisnis yang besar karena memang inovasinya dia luar biasa sehingga kepake untuk semua bahkan bisnis-bisnis kecil pun ikut memanfaatkan nah inilah yang kita sebut sebagai bisnis besar yang produktif karena dia ikut meningkatkan bahkan membuka peluang ekonomi bagi orang lain ya gitu artinya apa ya misalnya dia bisa produksi mie instan yang enak gitu ya kemudian mie instan itu akhirnya dijual di warung-warung mie instan dimana-mana gitu sehingga buka peluang orang buka warung makan misalnya nah ini contohnya bagaimana justru dia menciptakan lapangan pekerjaan bukan mengambil alih kesempatannya usaha orang nah kita berharap ya segmen kuliah ini akan menjadi segmen tadi tuh segmen yang memberikan peluang bagi yang lulusan SMA dan sebagainya untuk bisa kemudian bekerja entah bekerja untuk mereka atau bekerja dalam konteks membuka usaha dengan teknologi yang diciptakan oleh yang dari perguruan tinggi ini harapannya lanjut nah ini sedikit strateginya kita sadar digital ini penting ekosistem startup ini ya bahwa hari ini kemungkinan perusahaan apakah kalau dulu kan misalnya gitu ya di Samsung di Korea itu dia menguasai 12-13% ekonominya Korea Selatan bayangkan salah satu negara paling maju di dunia lebih dari 10% ekonominya disumbang hanya satu perusahaan apakah model itu yang akan berkembang ke depannya kita melihat justru kemungkinan per hari ini saja 56% ekonomi Jawa Timur itu dari UKM ya 56% dari UKM dan saat ini kita bersyukur ya bahwa ini saya dapat data dari BRI karena kami ngurusi pemulihan ekonomi ini ada 12 triliun dana yang sudah disalurkan kepada hampir 500 ribu ya 500 ribu usaha ya ini baru dari BRI belum lagi dari BNI BNI juga menyalurkan banyak sekali ya sekitar 50 ribu UKM yang menyerap sekitar 2,5 triliun nah ini tentunya luar biasa sekali potensi-potensi UMKM ini di Jawa Timur yang harapan kita kemudian tetapi ke depannya dia akan semakin berdaya saing jangan malah tergilas jangan malah kalah bersaing nah maka pertama kita punya program namanya Millennial Job Center apa itu Millennial Job Center kita percaya bahwa usaha-usaha ini sekarang membutuhkan suntikan daya saing contohnya kita itu listing produk di marketplace e-commerce gak berarti tiba-tiba langsung laku ada triknya ada cara postingnya ada cara mengelola akunnya yang akan membuat produk kita itu laku ya kemudian ada cara promosinya melalui kanal-kanal digital baik itu media sosial apa memasaran melalui Google Ads dan sebagainya atau bahkan masak iklan melalui media-media masa online lainnya ya nah kemudian perlu web design perlu videografi perlu graphic design ya tadi digital marketing nah hal-hal seperti ini apakah semua UMKM menguasai belum tentu mungkin mereka akan lebih fokus kepada produksinya yang penting lancar jadi membuat logo yang bagus kemasan yang bagus dan sebagainya itu silahkan kepada profesional nah sayangnya hari ini profesional-profesional di bidang-bidang itu ya UMKM bingung nyarinya kemana gak tahu harus nyari kemana untuk buat begini kalaupun ada konsultan-konsultan konsultan besar yang hanya bisa dijangkau oleh perusahaan-perusahaan yang sangat besar sehingga UMKM ini berpotensi kalah daya saing sedangkan talenta-talenta ini juga sebenarnya banyak yang potensial tapi karena mereka kemudian apa tidak tahu mana perusahaan untuk melamar kerja ke situ ya karena jarang perusahaan buka maka talenta ini akhirnya stuck ya gak bisa menyalurkan bakat mereka sehingga apa sehingga akhirnya talenta ini mencoba misalnya bekerja sebagai apa yang disebut freelance jadi dia menawarkan ke UMKM ini Anda butuh logo butuh apa pakai saya aja UMKMnya nanya punya pengalaman gak gak punya tapi saya bisa waduh kalau gak punya pengalaman saya gak berani nah ini telur sama ayam talentanya komplain kapan saya bisa dapat pengalaman kalau kerjaan ini semua nuntutnya sudah ada pengalaman yang mana duluan nah di Millennial Job Center Pemprov Jatim mencari memberi kesempatan talenta-talenta ini yang pintar desain yang pintar programming fotografi videografi digital marketing social media management dan lain-lain ya ini diberi kesempatan untuk dicarikan klien tetapi karena klien gak yakin dengan yang belum punya jam terbang yang cukup kita tambahkan mentor mentor itu yang akan membimbing talenta ini sehingga talenta ini dapat dua manfaat satu klien lebih percaya dua dia ada yang bimbing untuk meningkatkan skillnya ya nah ini talent pool ini atau kolam apa istilahnya stok SDM ini kita sediakan kita bangun supaya UMKM-UMKM ini berdaya saing nah banyak tadi yang lulusan vokasi bisa gak masuk ke sini ya bisa sangat bisa begitu ya nah ini sebabnya tetapi kita harus jeli melihat skill gitu ya sekarang orang kan gak akan nanya anda punya ijasa D3 dari mana D4 dari mana S1 dari mana mungkin gak pertanyaan dia sederhana bisa gak cloud computing pakai platformnya AWS bisa gak programming pakai Python misalnya itu dia sederhana bisa operate Adobe seberapa jago operate Adobe-nya misalnya gitu ini ini skill set yang dibutuhkan sangat-sangat spesifik gitu ke depannya tetapi di sisi lain dia harus punya perusahaannya harus punya keyakinan juga bahwa dia bukan hanya mampu tapi punya kreativitas nah baru nanti 2-3-4 nih ada mulai dari akses permodalan kemudian di Kementerian Perindustrian ada program memacomblangkan antara startup-startup yang punya teknologi dengan UMKM yang membutuhkan misalnya ada yang punya solusi kasir digital bisa bergabung dengan UMKM rumah makan sehingga mereka dapat kita mempertemukan antara yang butuh teknologi dan yang menyediakan teknologi ini Jawa Timur dipilih jadi salah satu lokusnya dari Kementerian Perindustrian lanjut nah ini potensi Millennial Job Center ini tadi freelance ini meningkat 16% jadi perusahaan ini ke depannya karena sekarang bisa kerja dari rumah bisa menggunakan komputer gak perlu lagi nyediakan ruang kantor sedemikian mereka mungkin akan mengurangi jumlah pegawai juga karena apa? karena sekarang pegawai akan berganti misalnya kalau cuma sekedar untuk pembukuan atau untuk keuangan dan sebagainya itu tinggal menggunakan transaksi non-tonai nanti dia tinggal minta aja mungkin 3 bulan sekali nah bulan sekali atau mungkin hanya part time itu ada yang bantu ngecek pembukuannya misalnya nah atau misalnya untuk desain ya karena sekali-sekali ya cukup pakai freelance tidak perlu in-house misalnya nah ini ini riset ini memungkinkan seseorang kerja untuk 2-3 perusahaan sekaligus nah konsepnya bukan lagi jadi pegawai tapi menjadi penyedia jasa kepada klien angka ini di 2019 meningkat jadi 16% dibandingkan 2018 potensi yang sangat besar untuk pekerjaan freelance nah ini tolong teman-teman di vokasi juga harus mulai melirik potensi freelance ini kalau dulu kan orang taunya buka usaha sendiri atau jadi pegawai kalau buka usaha harus keluar modal ya kan kalau jadi pegawai nggak usah keluar modal digaji tapi nggak bisa lagi ngapa-ngapain bener-bener full kerja di situ nah ini di antaranya nggak perlu modal modalnya hanya kemampuannya sendiri tetapi bekerja menyediakannya apa bisnisnya ya jasanya sendiri yang disediakan ini tapi freelance tidak terikat di satu perusahaan lanjut ya nah ini segitiga yang saya sampaikan tadi jadi talentanya ada di kiri bawah kliennya ada di kanan bawah itu ya mereka saling kemudian memberikan jasa tetapi dibimbing oleh mentor di atas inilah segitiga milenial job center yang kita akan melanjutkan lagi untuk mendukung pemulihan ekonomi Jawa Timur ke depannya lanjut oke ini sudah bertambah lagi sekarang sudah lebih dari seratus talenta yang sudah dihasilkan dari milenial job center ya nanti mereka bisa kemudian memberikan jasa di bidang-bidang yang ada di sini web developer event organizer ya kemudian juga content creator social media management dan sebagainya lanjut lanjut lagi ya oke lanjut aja ini juga kita dari pemerintah juga mulai merubah konsep kita lanjut ya kita menyediakan di lima bakor wheel di Jawa Timur jadi ada di Jember ada di Magdion ada di Bojonegoro ada di Malang dan ada di Pamakasan kita menyediakan apa yang disebut East Java Super Corridor lanjut lagi ini adalah konsep untuk menjadikan bakor wheel sebagai tempat juga bertemunya ya kita ingin ada orang-orang dari misalnya di Bojonegoro kita ingin mempertemukan dari Lamongan dengan Bojonegoro misalnya ya bisa ketemu gitu ya sehingga kemudian dengan tuban nah di Bojonegoro itu kemudian bisa ada event workshop pertemuan antara penjual dan pembeli satu segmen produk dan sebagainya lanjut nah tempatnya ini layanan-layanan East Java Super Corridor yang ada di lima bakor wheel perizinan kita lepas dari Surabaya kita taruh ke service point semua izin-izin pemprov ini di 13 sektor ini bisa dilakukan di East Java Super Corridor yang ada di masing-masing bakor wheel ya ada ke working space lanjut nah ini tempatnya jadi ada command center untuk kemudian mengontrol data-data sektor ada meeting room ada cafe-tari ada co-working space ada tempat training ini sudah beroperasi silahkan digunjungi nah ini juga kedepannya ada kawasan ekonomi khusus Singosari yang diarahkan kepada digital ya digital platform nah yang diharapkan dari tempat ini lokasinya di antara Surabaya dan Malang lebih deket ke Malang ya ini bisa menjadi tempat yang diminati generasi-generasi muda yang ingin bekerja di sektor digital karena apa? karena kita akan menjadikan ini sebagai sebuah platform salah satunya sekarang untuk cloud computing ini di sini jadi setiap orang yang mengembangkan solusi aplikasi di cloud computing ya akan kita tawarkan untuk ke sini menguji menguji apakah solusinya itu akan menarik atau tidak ibaratnya ini tempat eksperimen tempat eksperimen untuk memperkenalkan solusinya kepada klien-klien potensial ya nah begitu katakanlah sudah di uji coba sudah bagus baru mereka kemudian bisa launching nah bayangkan berapa banyak tenaga-tenaga ahli komputer yang akan terserap mana kala ini menjadi sentranya untuk menguji teknologi-teknologi baru di bidang cloud computing misalnya untuk rumah sakit untuk pendidikan untuk pemerintahan mereka ada solusi-solusi nah solusi ini bisa dikembangkan di uji coba dan disempurnakan di sini sebagai contoh saat ini di pasar di Situarjo nanti bersama Nordflux sedang menguji akurasi dari CCTV yang bisa langsung otomatis ngecek siapa yang pakai masker dan siapa yang tidak nanti dia akan menghitung sehingga laporan ini langsung nyampe oh di pasar gedangan misalnya atau di pasar taman ini yang pakai masker 60% 40% belum patuh misalnya itu bisa langsung dihasilkan awal-awal akurasinya hanya 20% semalam sudah naik 50% kita kejar sampai 80% itu kemudian akan bisa menjadi sistem otomatis karena sudah punya tenaga penjaga kadang-kadang laporannya bagus tapi di lapangan masih banyak yang melanggar jadi ini contoh bagaimana antara solution provider dengan pemerintah bisa sama-sama mencari solusi teknologi lanjut nah ini koridor yang kita kembangkan rencana Surabaya Malang kita sebut Eco Future Corridor jadi ada puspa agro untuk mendorong agro bisnis ada juga punya-punya swasta yang sudah menyampaikan minat seperti Sun City Business Park di sana mereka ingin mengembangkan tentunya sebuah bisnis park untuk generasi muda yang tertarik di bidang digital trade dan agro ada kawasan residencial tapi juga ekonomi di Taman Dayu kita punya Chandrawil Watik sebagai inkubator ekonomi kultural ekonomi kreatif budayaan ada Safari Pregen sebagai sebuah daya tarik pariwisata ada KAEK Singosari ada Kebun Raya Lipi yang menjadi tempat untuk biotehnologi dan ada kota wisata batu hingga malang nah bayangkan ini kita ingin menawarkan kepada generasi muda yang kemudian mereka tertarik digital dan ekonomi kreatif mau tinggal di tempat yang asri di antara Gunung Bromo dan Arjuna dan biaya hidupnya terjangkau peluang ekonominya besar dan progresif ini yang kita coba tawarkan ya lanjut saya pikir itu kira-kira lanjut lagi sebuah realita dari ekonomi terakhir saya ingin menyampaikan satu hal ya bahwa hari ini karena sudah ada kecerdasan buatan ya sudah ada apa artificial intelligence sekarang kantor bisa lebih efisien ya hal-hal yang tadinya tidak bisa dikerjakan sekarang bisa dikerjakan oleh apa ada indansi 4.0 sehingga mesin bisa menjadi lebih intelijen ini memang akan mengurangi kebutuhan SDM yang skillnya tergantikan oleh skillnya tergantikan nah kalau fokasi ini menjadi sebuah pendidikan yang orientasinya benar-benar membuat seseorang yang terampilannya ini setara dengan ini keterampilannya adalah keterampilan yang bisa direplikasi memang bahaya nah kadang-kadang kita divokasi diajarkan begini ini mindsetnya saya ingin kasih tau cukup kuasai ilmu ini kamu akan bertahan hidup selama-lamanya misalnya ya artinya tidak dibuat satu sistem tumbuh atau learning ya dimana dia bisa meningkatkan knowledge-nya tetapi dikatakan udahlah ikuti panduan ini ini guidebooknya ini skillnya terapkan padahal teknologi terus berubah dari masa ke masa ya maka orientasi mindsetnya harus dirubah dulu bahwa fokasi tidak mengajarkan apa yang akan diterapkan tapi fokasi hanya memberikan starting point mengenai bagaimana kemudian saat lulus menerapkan ilmu tetapi harus juga membangun karakter untuk nantinya terus memutakhirkan ilmu tersebut ya harus terus di update gitu jadi gak bisa oke saya dulu saya diajari begini loh cara ngelola komputer cara ngelola jaringan dan sebagainya ya iya pada saat itu dia masih menggunakan sistem apa misalnya kabel internet biasa tapi siapa tahu nanti berubah sistemnya ya apakah wireless apakah dengan satelite ya macam-macam ini menjadi penting dia biasanya ngelola jaringan ini dengan sistem semua pc tapi mungkin dia akan sekarang interkoneksi dengan apa dengan macam-macam dengan internet of things dengan CCTV mengkonek dengan handphone dengan TV dan lain sebagainya nah inilah makanya mindset fokasi ini bukan bahwa saya siap untuk apa saya akan bertahan hidup hanya dengan menggunakan skill yang saya dapat selama di kampus enggak karena ini akan terus berkembang manakala mindset ini berkembang maka kemudian apa ini akan membuat tentunya paradigma nya jadi berubah sehingga apa keinginan menggali referensi mencari teknologi baru ini harus dimiliki ya bahkan mengambil sertifikasi-sertifikasi tambahan untuk terus menambah skill demikian yang bisa sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Emil Pak Emil mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang pertama mungkin saya sebagai moderator akan sedikit bertanya kepada Pak Emil kira-kira Pak kita sebagai pemuda harus memposisikan diri sebagai apa ketika kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu karena memang merubah kebiasaan itu suatu hal yang sulit walaupun di sisi lain perubahan itu adalah sebuah keniscayaan tetapi banyak dari kita yang memang bingung bahkan sampai seperti buta mau melakukan seperti apa mau increase kemampuan improve dan juga mencari ilmu-ilmu baru di masa sekarang ini bisa dikatakan tidak semudah kemarin walaupun dengan adanya era new normal masih banyak orang yang menganggapkan bahwa new normal itu sekedar menggunakan masker cuci tangan dan jaga jarak padahal bagi saya pribadi kebijakan new normal itu tidak hanya sebatas cuci tangan masker dan jaga jarak tetapi ada sesuatu yang dikatakan putusnya hubungan dari old system menjadi sebuah sistem baru yaitu bagaimana tentang ya new normal adalah perubahan perubahan baru seperti itu Pak mungkin dari Bapak bisa memberikan sedikit pandangan sebagai pemuda kita harus memposisikan diri sebagai atau seperti apa terima kasih ya baik begini memang tentunya wajar pemuda itu masih membutuhkan tuntunan itu wajar ya jadi kehadiran senior-senior untuk menuntun yang muda menuntun yang masih kuliah itu memang perlu gitu tapi tuntunan yang benar gitu ya artinya bahwa kita memfasilitasi bukan bukan menyuapi ya tapi memfasilitasi memberikan tuntunan yang kemudian tetap membangun semangat independensi dari pemuda-pemuda jadi ya wajar kalau adik-adik sekalian bingung gitu terus saya harus meningkatkan skill apa ke depannya gitu kan bagaimana kalau dikatakan semua kurikulum yang saya pelajari ini gak cukup untuk menjamin masa depan saya apa yang harus saya lakukan nah saran saya pertama ya saya punya ada satu piramida ini ya kalau pakai piramida gitu yang paling sederhana di bawah ini adalah membaca textbook jadi mempelajari apa yang ada di textbook itu yang paling sederhana ya karena dengan mempelajari apa yang ada di textbook itu ya kita bisa lulus ujian betul ya gitu udah minimum apakah bisa dapat nilai bagus atau nggak saya gak tahu karena kadang-kadang tugas dan sebagainya membutuhkan kita kemudian bisa membaca atau mengutip artikel-artikel misalnya artikel berita dan sebagainya nah itu step dua tuh ya di atas lagi jadi kenapa karena sekarang untuk mencari referensi paling sederhana kalau di media cetak itu kan melalui proses editorial ya gitu jadi kalau baca koran kayak kompas hari ini ya republika itu isinya bukan hanya mengabarkan tapi ulasannya cukup dalam sedangkan media online itu dia harus cepat naik jadi yang penting faktanya betul langsung naik gitu nah sekarang kalau kita mengkonsumsi media mungkin paling satu artikel 3-4 paragraf maksimal 5 gitu ya gitu nah ini 3-4-5 paragraf ini memang sederhana untuk dipahami ya gitu tapi apakah dia akan mengasah kita ke dalam opini nggak kita baru sekedar mengetahui fakta yang terjadi di luar belum mendalami opini dan analisa nah kalau kita naik lagi satu step kita mulai membaca buku artikel jurnal ya ya itu itu kemudian biasanya ini lebih panjang gitu jadi ulasan khusus selama 3 halaman atau 4 halaman atau bahkan buku itu akan memungkinkan kita memahami analisa mengetahui jalan berpikirnya orang-orang hebat yang menulis artikel tersebut atau buku tersebut nah ini tantangannya naik lagi nih dari sekedar pertama baca textbook kedua mulai ingin tahu fakta-fakta yang di luar dari textbook dengan membaca berita online dan sebagainya yang ketiga kita ingin tahu opini orang dengan cara benar-benar membaca yang lebih in depth lagi yang lebih dalam lagi ulasan metode berpikirnya nah yang paling tinggi lagi ini adalah terjun langsung jadi bukan hanya percaya apa yang orang sampaikan baik secara analisa baik ini tetapi juga merasakan sendiri terjun langsung ya gitu jadi kalau saya sering mengutip film ada film namanya Wall Street itu film lama ya mungkin 90-an atau bahkan 80-an akhir yang main itu Michael Douglas dan kalau nggak salah Charlie Heen Charlie Heen akhir lama nah kalau yang versi baru Wall Street yang main di Wall Street yang versi lama itu seorang anak muda punya obsesi ingin menjadi investment banker atau menjadi orang sektor keuangan yang sukses di Wall Street di New York dia mengejar seseorang yang hebat namanya waktu itu Gordon Geko diperangkan oleh Michael Douglas kemudian dia bilang Michael Douglas akhirnya dia bisa gitu ya dengan segala cara akhirnya bisa ketemu dan dia menyampaikan Anda harus jadi investor saya saya punya potensi investasi yang bagus gitu terus dia jawab oke kasih tau saya ini ini kenapa ini bagus saya sudah baca artikel saya sudah baca ulasannya gini-gini terus jawabannya langsung sederhana dia ngomong ke anak muda ini ya namanya Bar Fox dia bilang kalau sesuatu sudah muncul di artikel itu sudah telat artinya gitu kamu harus punya informasi yang saya nggak bisa dapetin dari artikel manapun ya baik kira-kira maaf ini ada agenda berikutnya siap sebentar ya jadi yang sebagaimana saya sampaikan bahwa apa bahwa kalau sesuatu sudah muncul di berita atau sudah ada ditulis ya itu sudah terlambat karena kita nggak tahu dari terjun langsung di lapangan gitu nah makanya empat hal ini empat level ini ini salah satu guidance-nya bagaimana kita kemudian bisa bisa memiliki apa referensi-referensi yang lebih luas dari sekedar apa yang kita dapatkan di lingkungan sekitar kita mungkin satu lagi kalau Anda saya bisa respon satu pertanyaan terakhir ya satu pertanyaan terakhir silahkan ya mas Asin dipersilakan host untuk di unmute Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih Mas Sunderator Terima kasih Pak Emil selaku narasumber pada pagi hari ini perkenalkan saya Hazan Mas Rafat salah satu mahasiswa Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Fokasi Institut Teknologi 10 November Surabaya saya ingin bertanya kepada Pak Emil terkait dengan seminar pada pagi hari ini tantangan pendidikan fokasi sekarang ini sebetulnya ada pada generasi-generasi milenial yang takut untuk masuk di dalam dunia fokasi itu sendiri ini terbukti beberapa saat lalu waktu kami sosialisasi terkait dengan pendidikan fokasi di sekolah-sekolah menengah atas teman-teman SMA itu sangat sangat tabu terkait dengan ilmu fokasi mereka menganggap bahwasannya masuk fokasi itu ya sesuatu yang sangat sangat rendah kurang lebih sama kayak SMA sementara kalau kita lihat lebih dalam ya fokasi sama satu-satu itu tidak jauh berbeda kemudian juga teman-teman mahasiswa bahkan teman-teman mahasiswa baru yang sudah masuk di fakultas fokasi itu sulit untuk berdamai dengan takdir bahwasannya ya ini takdir saya untuk masuk di fokasi bagaimana caranya kita harus mengembangkan pengetahuan di fokasi itu sendiri itu sangat sulit nah ini berlandaskan pada mereka kesulitan kesulitan mereka merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan ketika mereka hanya sebatas mahasiswa dari fakultas fokasi nah saya ingin bertanya kepada Pak Emil sebetulnya pemerintah khususnya Jawa Timur sendiri bagaimana melihat mahasiswa-mahasiswa tamatan dari pendidikan fokasi untuk bekerja di katakanlah di pemerintahan apakah memang ada perbedaan antara serata satu atau gelar serjana dengan pendidikan fokasi itu sendiri kira-kira seperti itu terima kasih Pak Emil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, terima kasih jadi takdir ya masuk fokasi itu takdir jangan ngomong ya sudah takdir saya masuk fokasi jangan begitu bahwa takdir saya hebat karena saya masuk fokasi gitu jadi jangan karena takdir saya masuk fokasi jangan gitu kenapa karena sebenarnya ini menarik loh fokasi itu adalah pendidikan yang orientasinya spesifik terhadap sebuah profesi insinyur itu sebenarnya fokasi dokter itu sebenarnya fokasi sebenarnya loh ya kemudian farmasis perawat jadi jelas gitu loh ya profesinya menuntut skill tertentu ya skill tertentu akan memfokuskan dia pada profesi tersebut ya jadi kayak tadi belajar engineering sebenarnya engineering itu adalah fokasi nah kalau dia dapat S1 teknik sipil sekarang dia tidak otomatis jadi insinyur dia harus melalui proses pembekalan insinyur di PII Persatuan Insinyur Indonesia ya dokter lulus tidak langsung dia harus koas dulu di rumah sakit baru menjadi dokter umum kalau tidak dia sarjana kedokteran apakah sarjana superior daripada fokasi mindset ini mindset sekarang ya gitu kalau saya masuk fokasi karena saya tahu saya tidak bisa kreatif ya ya otomatis begitu tapi kalau saya masuk fokasi karena saya tahu bahwa prospek karir saya untuk mengawalnya dari sini dulu tapi saya bisa berkembang oke kata siapa lulusan D3 tidak diminati gitu lulusan D4 tidak diminati ya tetap diminati namanya pendidikan tinggi gitu ya ya cuman itu tadi bahwa bedanya memang kalau kita sarjana yang dititik beratkan ini adalah critical thinkingnya ya makanya di tahun pertama tahun kedua akan ada mata kuliah mata kuliah yang gak berkaitan dengan ilmu praktek tetapi berkaitan dengan fungsi seseorang sebagai pemikir ya sebagai apa dia belajar ilmu budaya dasar dia belajar filosofi kerangka logika dan lain-lainnya gitu sesuatu yang kalau kita pengen cepat menguasai ya kita pengen cepat menguasai satu skill ya gak usah belajar itu langsung aja kita belajar prakteknya gitu ya nah inilah yang membedakan betul antara fokasi dengan sarjana hakikatnya sarjana ini sebenarnya kalau di luar negeri ada namanya liberal arts year jadi liberal arts college itu selama dua tahun semua orang itu belajar sama aja bahkan di Amerika gak ada S1 hukum orang belajar hukum itu setelah menyelesaikan apapun S1 nya dia akan mengambil program hukum namanya JD juris dokter tiga tahun setelah empat tahun dia mengambil S1 disana gitu jadi artinya apa bahwa memang ada konsep dimana seseorang itu akan ditempah dalam tanda kutip pemikiran kritisnya kemudian bagaimana dia melihat segala sesuatu di luar sana ilmunya tuh ilmu-ilmu yang sifatnya itu general membangun kerangka berpikir kerangka logika gitu nah untuk fokasi waktu itu terlalu berharga untuk di meng-cover itu gitu fokasi akan segera menguasai skill set sehingga dalam waktu dua tahun tiga tahun dia bisa segera kerja apakah kemudian artinya karirnya akan ngelok yang orang takut biasanya SMA dan SMK karena apa kalau SMK dia sudah milih gitu ganti jurusan kayaknya susah gitu ya karena SMA SMK itu bedanya jauh dari tanpa jurusan ya menjadi jurusan spesifik gitu ya adanya disini dulu IPA IPS misalnya disini sudah sekusus gitu perhotelan gimana kalau perhotelan ternyata tidak prospek gimana kalau saya nggak cocok ada yang komputer gimana kalau saya ternyata lebih cocok di bangunan nah untuk SMA SMK risiko itu lebih tinggi memang karena dia memilih pilihannya beda gitu antara IPA IPS doang dengan perhotelan dengan apa tata busana dengan itu resiko tapi kalau di tingkat kampus kayaknya enggak karena kampus itu kan juga sudah milih jurusan gitu sebenarnya nah tinggal tadi perbedaannya ya jadi kayak tadi kan kalaupun dia masuk S1 S1 juga sama mana ada S1 IPA kan udah jelas S1 fisika S1 biologi tekniknya pun jelas teknik sipil nggak ada S1 teknik ya teknik sipil teknik elektro nggak banyak beda sebenarnya menurut saya nah cuma ada muatan tadi itu yang mungkin nggak diisi di vokasi nah inilah sebabnya ini bisa disuplemen dengan banyak-banyak membaca banyak ini tuh bisa ngambil S2 juga kok lulusan vokasi gitu ya jadi jangan tadi ngomong saya sudah karena takdir saya disini bukan begitu gitu saya percaya takdir saya hebat maka saya masuk vokasi berubah mindsetnya insya Allah akan berhasil terima kasih siap terima kasih baik terima kasih atas waktunya untuk Pak Emil mungkin Pak Emil ada kegiatan lain ya disini ya mohon izin kami melanjutkan satu agenda lagi setelah ini sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta webinar ini saya seneng pertanyaannya tadi bagus sekali apa memberikan satu gambaran kegalauan generasi milenial yang ada di vokasi sekali lagi ini masalah mindsetnya jangan lulus berpikir bahwa saya akan menerapkan ilmu ini seumur hidup tidak kita hanya diberikan starting point untuk selanjutnya kita sendiri akan menentukan apa ilmu yang mau kita tambahkan ke dalam repository knowledge kita ke dalam kapasitas kita sebagai SDM jangan mengkotakkan diri kita hanya disitu saja ya mulailah mengenal hal-hal baru ya mulailah mempelajari hal-hal yang berbeda kalau sekarang mengambil teknik infrastruktur gak ada salahnya paham seni dikit supaya kemudian apa kemudian ada kreativitas di sana ya ada kreativitas atau belajar psikologi supaya tahu bagaimana berhadapan dengan masyarakat saat melolak proyek infrastruktur dan sebagainya inilah atau belajar manajemen SDM untuk tahu bagaimana berinteraksi dengan tenaga-tenaga kerja di lapangan jadi jangan mengkotakkan diri hanya disitu mulai menggali-gali referensi sehingga kita menjadi seseorang yang kreatif kira-kira demikian terima kasih sekali lagi kepada Pak Bambang juga terima kasih atas sempatannya untuk kami sukses untuk seluruh keluarga besar dari program Vokasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh atas nama ITS dan Fakultas Vokasi terima kasih Pak 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 Kup atas waktu yang disampaikan dan pemikiran yang luar biasa dan sebetulnya pertanyaan yang terakhir itu untuk kami dari Fakultas Vokasi dan menjawab tuntas oleh Pak 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 Kup terima kasih sekali lagi dari ITS dan dari Fakultas Vokasi selamat bertugas baik terima kasih kawan-kawan peserta webinar semuanya dari seluruh Indonesia terima kasih telah bergabung saya harap berbagai hal masukan dan juga pandangan baru dari Bapak Wakil Gubernur dari Pak Emil bisa dijadikan sebuah pemikiran baru dan juga bisa merubah menser kita bahwa intinya adalah kita tidak boleh mengotak-ngotakkan diri tidak boleh hanya terbelenggu oleh dinding-dinding ruang kelas kita harus berani mengeksplor diri mencari ilmu-ilmu baru karena di luar sana ilmu kita tidak boleh hanya dibatasi oleh itu saja demikian yang bisa kita laksanakan kami selaku ketua BEM Fakultas Fokasi dan juga pelaksanaan dari kegiatan webinar ini semoga bermanfaat kedepannya dan tetap jaga semangat dan jangan lupa kita harus optimis dalam menghadapi perubahan kedepannya dan juga terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah bersedia bergabung pada kegiatan ini dan sedikit memberikan sambutan kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat buat semuanya terima kasih Guilet